Pemirsa hubungan Polandia dan Ukraina kini merenggang imbas pernyataan seorang pejabat di Warsawa. Pejabat tersebut menyindir Ukraina agar lebih banyak berterima kasih atas bantuan militer. Namun pemerintah Ukraina rupanya tersinggung dan tidak terima atas pernyataan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Pewel Jeplomsky, mengaku sangat memahami emosi yang muncul dari Ukraina di tengah peperangan. Meski begitu, Ukraina juga tak boleh menyerang sekutunya sendiri. Jeplomsky juga menegaskan Polandia tetap akan mendukung Ukraina selama masih berpihak pada kepentingan nasional. Sebagai informasi, kedua negara bertetangga itu sebenarnya masih terjebak pada peristiwa di masa lalu. Polandia kerap mengungkit pembunuhan masal yang dilakukan nasionalis Ukraina ketika Perang Dunia Kedua terjadi. Pembunuhan itu telah menewaskan sekitar 60 ribu etnis Polandia di bawah pimpinan setpah bandera. Polandia pun menyebut peristiwa itu terjadi sebagai genosida atau kejahatan perang. Kedatidemikian, Polandia telah mengesampingkan kemarahannya dan berbaik hati untuk membantu Ukraina. Sebab bagaimanapun juga, negara tersebut adalah bagian dari NATO. Polandia bahkan juga bersedia menjadi pusat senjata dari Barat sebelum dikirim ke Ukraina. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!